Pemirsa 6 terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki akan mengajukan peninjauan kembali pada pekan depan ke pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Dua saksi pamungkas dipersiapkan sebagai bukti baru di peninjauan kembali. 6 terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Suprianto, Hadi, Jaya, dan Sudirman. Melalui kuasa hukum mereka akan mengajukan peninjauan kembali di pengadilan negeri Cirebon pekan depan. Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk mendaftar ke pengadilan. Bahkan dua saksi, yakni Ismail dan Adi, sudah disiapkan lantaran mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Fina dan Eki. 27 Agustus 2016 sekitar jam 10 malam terjadi suatu kecelakaan tunggal di flyover Talun. Nah ini yang sedang kita periksa siapa itu korbannya. Karena saksi ini sudah menguraikan korbannya, ciri-cirinya yang ditemui pada saat itu siapa. Suatu temuan atau suatu kecerangan yang sangat baru. Dan sepertinya fakta ini bisa dapat membalikkan 180 derajat nasib para terpidana saat ini. Sebelumnya terpidana bebas kasus pembunuhan Fina dan Eki, Saka Total telah rampung menjalani sidang peninjauan kembali di pengadilan negeri Cirebon. Kini giliran 6 terpidana lain mencari keadilan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mifta Hudin, Ainyus melaporkan. Pemirsa penyidik Baresk Impori memperiksa tim kuasa hukum dari 7 terpidana kasus Fina atas pelaporan kesaksian palsu Rudiana. Menurut Jutek Bongso, ini merupakan pemeriksaan kedua. Tim kuasa hukum terpidana kasus Fina memenuhi panggilan dari Barat Skrim untuk diperiksa sebagai pelapor berkaitan dengan laporan keterangan palsu dari Ibtur Rudiana. Jutek Bongso selaku salah satu dari tim kuasa hukum yang hadir di Barat Skrim menyatakan pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan kedua dan sudah masuk materi penyidikan. Hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Hari ini kami di Barat Skrim bersama dengan tim dalam rangka memenuhi undangan dari penyidik Barat Skrim terkait laporan kami LP terhadap Bapak Rudiana. Nah, kami para penasihat hukum, advokat dari kuasa, apa penasihat hukum dari siapa namanya? Hadi. Hadi Saputra dipanggil diperiksa sebagai pelapor. Ya, sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana, ya kan? Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan. Ya, tahap penyelidikan oleh Mabus Pori, yang seperti laporan kami terhadap AIP dan DD, itu para terpidana kemarin sudah juga dilakukan pemeriksaan di LAPAS. Terhadap laporan ini juga, saya pikir, ya kami kira juga pasti akan segera dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di LAPAS. Pemirsa ekstraksi data percakapan di HP Vina kepada saksi Mega Widi menjadi bukti baru dalam mengungkap kasus tewasia Vina dan Eki. Namun, kuasa hukum saksi Suroto, Razman Arif Nasution, mempertanyakan keberadaan Mega dan Widi yang baru muncul setelah sekian lama kasus ini bergulir. Kuasa hukum sakatatal Edwin Partogi Pasaribu menyatakan percakapan di HP Albarumah Vina dengan Widi menunjukkan keterangan waktu saat Vina masih hidup. Ternyata berbeda dengan putusan tahun 2016. Saya berkesimpulan, keterangan Widi dan Mega itu tidak berdiri sendiri. Didukung oleh keterangan patah adanya bukti percakapan itu. Dan yang paling mengesankan dari bukti percakapan ini, sebagaimana juga keterangan Mega dan Widi adalah percakapan antara Vina kepada Widi kita bisa rujuk di angka 55. Di situ kita bisa lihat bersama, itu kalau di Indonesia, karena waktunya kan UTC ya. UTC waktu dunia, kalau dikonversi ke WIB itu 7 jam. Jadi itu kalau dikonversi WIB itu 7 jam, itu pukulnya adalah jam 22, di menit ke-14, di detik ke-10. Di situ ada SMS dari Vina kepada Widi yang mengajak untuk keluar, untuk jalan-jalan. Tempoh dijemput kalau mau. Jadi itu menjelaskan dengan terang bahwa di jam tersebut 22, 14, 10 detik Vina masih hidup. Nah ini sangat berbeda jauh dengan putusan di tiga berkas perkara ini. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum saksi serotor Rasman Aref Nasution justru merasa heran dengan kesaksian ini. Mengapa Mega baru sekarang menyampaikannya? Saksi serotor pun tetap tegas ia yang pertama kali menemukan jurnal Zafina dan Eki. Yang menganehkan juga bagi saya kenapa Mega dan temannya itu baru sekarang bersuara. Padahal mereka tidak pernah diperiksa, mereka tidak pernah memberikan keterangan di tempat yang seharusnya. Misalnya di polisi dan di pengadilan. Sebelumnya muncul dua kemungkinan penyebab kematian Vina dan Eki. Kurni kecelakaan atau kekumenuhan? Tim Ainews melaporkan.